Terlepas dari cawe-cawe Presiden Jokowi Dodo, begitu Bang Burando Demo tadi, lalu tadi Anda sudah mengerucutkan dua nama Prabowo Subianto dan juga Ganjar Pranowo. Dari pandangan Anda lagi, lebih berat kemana nantinya Presiden Jokowi Dodo akan memilih calon presiden untuk 2024 mendatang? Walaupun kita tahu bahwa Ganjar Pranowo diusung oleh partainya PDIP dan juga Prabowo Subianto, kita juga tidak bisa lupakan bahwa komunikasi yang intens juga kerap dilakukan oleh Jokowi Dodo. Ada dua faktor ya mas ya, yang mempengaruhi lirikan mata Pak Jokowi nanti makin dekat ke Pak Prabowo atau ke Mas Ganjar. Yang pertama adalah faktor elektabilitas keduanya. Kalau misalnya Pak Prabowo punya kantor elektoral lebih besar untuk memenangkan pertarungan, terutama di putaran kedua, kemungkinan besar Pak Jokowi makin mengarah ke Pak Prabowo. Atau sebaliknya, kalau Mas Ganjar mampu membalikkan momentum elektoral menjadi lebih berpihak kepadanya, Pak Jokowi makin mesra kepada Mas Ganjar. Simpel. Karena Pak Jokowi ingin ikut arus utama yang berkembang di publik. Karena ada 200 juta lebih pemilik, tentu Pak Jokowi ingin ikut pilihan utama, pilihan paling besar dari pemilik ini larinya kemana? Yang kedua adalah, nah ini faktor yang berkaitan dengan personal Pak Jokowi. Bagaimanapun, Pak Prabowo itu dibanding Mas Ganjar, kalau di atas Pak Prabowo kan nggak ada siapa-siapa ya. Sementara di atas Mas Ganjar itu masih ada Ibu Mega. Jadi kalau berkaitan dengan siapa yang punya saham paling besar berkaitan dengan pemenang pemilih 2024, mungkin Pak Jokowi merasa kalau mendukung Prabowo Sudianto, dia yang paling berhak untuk mengklaim sayalah kontributor utamanya. Tetapi kalau misalnya Mas Ganjar yang menang, saya kira Ibu Mega yang paling berhak untuk mengatakan saya yang paling banyak. Ibu Mega. Jadi konsolasi antara dua kingmaker ini, Pak Jokowi dan Ibu Mega itu juga menentukan secara personal arah Pak Jokowi kemana. Tetapi lagi-lagi, tidak bisa lepas dari yang pertama tadi. Kalau misalnya Mas Ganjar ternyata yang lebih dipilih oleh masyarakat, tertermin dari survei-survei, saya kira meskipun Pak Jokowi merasa Mas Ganjar di atasnya masih ada Ibu Mega, lirikan masanya akan tetap ke Mas Ganjar. Kuali Pak Prabowo yang lebih punya peluang untuk menang. Ya, Bang yang juga menarik ini dan menjadi pertanyaan publik, kapan nantinya Presiden Jokowi Dodo akan memilih antara dua nama tersebut? Apakah nantinya akan disebutkan dukungannya oleh Presiden Jokowi Dodo? Atau seperti apa? Dan keuntungannya apa untuk Presiden Jokowi Dodo? Seperti tadi Anda sampaikan bahwa sepertinya kita melihat bahwa Presiden Jokowi Dodo akan mengikuti arus siapaya sesuai elektoralnya unggul begitu. Dampak terhadap Presiden Jokowi Dodo seperti apa? Pertama, kalau misalnya Pak Jokowi melawan arus pilihan publik, itu kalau kalah, Presiden malu juga. Karena bagaimanapun beliau ingin dianggap sebagai bagian dari kereta pemenang bandwagon. Yang kedua, kalau misalnya dikaitkan kapan Presiden Jokowi mendeklarasikan, saya sendiri tidak terlalu yakin Presiden Jokowi akan mengumumkan secara eksplisit siapa di antara dua nama yang beliau akan pilih. Karena, kalau misalnya disebutkan secara eksplisit, itu bisa dipersoalkan. Neutralitas Presiden Jokowi. Jangan lupa Presiden Jokowi masih menggabat sampai 20 Oktober 2024. Jadi kalau misalnya menyebut nama secara eksplisit, itu juga akan menimbulkan kontroversi terkait dengan keterlibatan Presiden Jokowi terlalu jauh dalam urusan pemenang. Tapi saat yang sama juga, kita tahu, sampai sekarang belum ada. Tidak. Baik Pak Prabowo atau Mas Ganjar yang lebih leading secara elektoral. Tidak ada yang dominan di antara keduanya. Artinya, Mas Ganjar masih bisa menang, atau sebaliknya Pak Prabowo juga masih punya peluang. Kalau menyebutkan salah satu nama, sementara yang menang justru yang lain, itu justru malah mempermalukan Pak Jokowi. Jadi dugaan saya, Pak Jokowi secara publik tidak akan menyebutkan siapa capres sesuai dengan pilihan personalnya. Oke, kalau begitu kita tunggu saja hasilnya nanti di Pemilu 2024 mendatang. Terima kasih, Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Bang Burhanuddin Muhtadi atas waktunya bersama Rumah Pemilu. Terima kasih, Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia,